nah ini dia sahabat tuh langsung awos langsung awos jadi kalau ada api dia pasti nyamber lihat tuh awos kalau ada api bukan nyamber ini bukan dari karetnya sahabat jangan diikutin sahabat ya jangan diikutin oke inilah regulator tersumpat atau kemasukan kotoran ikutin tutorialnya mengsadi akan memberikan solusi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama bangsa di kompor lihat tuh ngowos ngowos ngocos jadi keluar gas inilah yang sering terjadi bau-bau gas atau penyambaran gas dimana disini ada mampet atau biasanya regulatornya ini kemasukan satu kotoran lihat nah ini ada sabu injuk mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak atau konsumen LPG pernah mengalami seperti ini bau-bau gas terus ataupun mungkin boros gas coba cek di selangnya buka regulatornya mungkin ada kotoran seperti ini nah disini ada sabu injuk diatur jadi ini artinya kemasukan kotoran jadi caranya bagaimana caranya nah dibersihkan secara berkala dengan lidi motor aja setiap bulan sekali dibersihkan dengan apa ganti oli ataupun servis regulator juga bisa setiap bulan dibersihkan regulatornya dikoclok-koclok dikoclok-koclok terus dicek mungkin ada kotoran seperti ini kok bisa pertanyaannya sapu lantai atau sapu injuk ini biasa saya sebut pakai injuk kok masuk ke regulator nah nah ini mungkin ada ada sesuatu yang mengganjal atau mungkin ada kotoran yang masuk atau mungkin ada oknum nah beda kalau regulator yang ini nah just yang tidak ada kotorannya tidak ada sapu injuk yang masuk dia aman tuh dikasih api pun ya gak nyamper cuma sisa-sisa gasnya saja sahabat nah kalau ada seperti ini gak usah takut ini karena sisa gas saja jadi cukup diputar saja locknya langsung mati apinya seketika jadi regulator kotor juga sangat mempengaruhi sahabat mempengaruhi apa mempengaruhi kinerja regulator yang mana tidak dipakai gasnya tapi dikeluar terus kompornya tidak dipakai gasnya keluar terus jadi dipersihkan secara berkala dengan gunting cotton bud pakai kawak di koclok koclok disini dipersihkan siapa tahu ada kotoran yang masuk mungkin ada oknum oknum yang berbuat tidak baik atau mungkin kotoran selangnya sudah kotor nah dia tuh nah kalau sudah begini nah ini ini sudah normal sahabat jadi kalau dipancing jas jistus sudah normal kalau sudah normal baru dipasang selangnya oke jadi bersihkan secara berkala minimal satu bulan sekali uang motor jadi servis setiap bulan atau mungkin ganti oli setiap bulan regulator juga bisa nah ini sudah aman sahabat jadi bersihkan bersihkan secara berkala supaya tidak bocor regulator regulator supaya tidak bunyi ngowos ngowos jadi cukup dicek aja nah dicek regulator nya secara berkala regulator nya dibuka jangan sampai ada kotoran disini sering dikocelok supaya kotorannya medu kotorannya keluar entah apa yang terjadi dengan regulator sabu hinjuk atau sabu lantai kok bisa masuk kesini tapi mungkin ini fakta kejadian di lapangan mungkin ibu-ibu pernah mengalami seperti ini oke sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton!